Ego, Ego! Ego! Tentu akan menguntungkan Filipina Namun Tethau 247 tetap memprediksi bila timnas Indonesia bakal keluar sebagai pemenang Prediksi tersebut datang bukannya tanpa dasar Tethau 247 menilai bahwa timnas Indonesia memiliki squad yang lebih baik ketimbang Filipina Jika ingin mencari peluang untuk melanjutkan, timnas Indonesia perlu meraih kemenangan melawan Filipina untuk menjaga zona aman Ini merupakan tugas yang dinilai tidak terlalu sulit bagi pelatih Sintai Yong dan anak asuhnya Karena memiliki squad yang jauh lebih unggul dibandingkan Filipina Melawan Filipina, kemungkinan besar pelatih asal Korea Selatan itu akan tetap memilih gaya permainan bertahan dan menyerang balik yang sudah biasa dilakukan Tulis Tethau 247 Meski begitu, Tethau 247 juga tak menutup mata terkait keuntungan Filipina yang bermain di kandang Oleh sebab itu, Tethau 247 berpendapat tim asuhan Mitchell Weiss bakal memberikan perlawanan Dengan keunggulan sebagai tuan rumah, Filipina kemungkinan masih akan menimbulkan banyak kesulitan bagi Indonesia Prediksi skor Indonesia 2-1 Filipina Tulis Tethau 247 Kelukesah Sintai Yong jelang duel timnas Indonesia vs Filipina Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal bertemu Filipina pada matchday kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Squad Garuda sudah tiba di Filipina sejak tanggal 18 November lalu Kala itu timnas Indonesia juga langsung menggelar latihan Hanya saja Sintai Yong mengakui bahwa ada beberapa masalah yang menerpat timnya ketika menjalani persiapan Salah satunya yakni terkait fisik pemain Hal tersebut disebabkan karena para pemain baru menempuh perjalanan jauh Sejujurnya kami melalui perjalanan panjang dari Irak tentu dengan perbedaan waktu Jadi kami harus beradaptasi di Manila namun kami tetap mengusahakan persiapan terbaik untuk menghadapi pertandingan besok hari ini Kata Sintai Yong Harus kami akui kami melewati sejumlah hal yang kurang menguntungkan saat persiapan menuju pertandingan Kami melewati sejumlah situasi yang buruk sebagaimana yang disebutkan Kai melewati perjalanan panjang Lalu perbedaan waktu tapi secara profesional kita harus menyerima kenyataan ini Ujarnya Lebih lanjut Sintai Yong menilai masalah kebugaran ini bakal tetap dialami timnas Indonesia saat pertandingan Namun pelatih asal Korea Selatan itu tak habis solusi Belum juga tanding kandang Vietnam sudah buat kesal pemain Iran Seperti yang diketahui timnas Vietnam resmi memilih Stadion Maidin sebagai kandangnya pada laga penyisihan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Vietnam lalu akan menjalani laga perdananya di Stadion Maidin pada selasa 21 November 2023 Namun lawan yang dihadapi dipastikan tak akan mudah Pasalnya Vietnam bakal ditantang oleh Irak Laga ini sekaligus menentukan posisi puncak kelas main grup F Sementara itu timnas Irak baru saja dibuat kesal ketika berlatih di Stadion Maidin pada Senin 20 November 2023 Kekesalahan ini disebabkan karena sistem sprinkler otomatis yang ada di Stadion Maidin menyemprotkan air secara tiba-tiba Hal tersebut membuat beberapa pemain Irak dan peralatan latihan menjadi basah Kabar ini datang langsung dari salah satu media asal Vietnam, Tadhao 247 Sehari sebelum bertanding melawan timnas Vietnam, timnas Irak memasukkan sesi latihan resmi dan berkenalan dengan Maidin Stadium tadi malam 20 November 2023 Namun sebelum memulai latihan, tim Irak tiba-tiba mengalami masalah pada sistem sprinkler otomatis Diketahui pelatih Jesus, Chassas dan timnya tiba di lapangan sekitar 20 menit lebih awal dari perkiraan Tepat saat lapangan sudah otomatis disiram alat penyiram untuk menjamin kelembabapan dan kualitas sebelum kedua tim berlatih Kejadian tak terduga ini menyebabkan beberapa pemain Irak dan peralatan latihannya basah Beberapa pemain tampak cukup kesal termasuk Ali Adnan Janji Rafael Struik jelang duel timnas Indonesia versus Filipina kesedihan dibungkam Irak sudah hilang Squad Garuda mengincar poin penuh pada laga ini Apalagi kekalahan dari Irak membuat mereka memulai perjalanan dengan kurang baik Rafael Struik menjelaskan bahwa mereka sudah mulai melupakan kekalahan atas Irak Menurutnya saat ini misi utama adalah mengalahkan Filipina Ya tentu saja, kami kalah dari Irak itulah yang terjadi Kami sudah melewati itu jadi sekarang kami fokus ke pertandingan berikutnya melawan Filipina Kami hanya ingin memenangkan setiap pertandingan siapapun lawannya Jadi kalau lawannya Irak, lawannya Filipina, kami masuk ke pertandingan untuk memenangkan pertandingan Kata Rafael Struik pada sesi jumpa pers jelang laga melawan Filipina Pemain yang saat ini membela Ado dan Haagini menambahkan bahwa mereka sudah belajar dari kekalahan lawan Irak Saya sering mengalami kekalahan Oke, itu terjadi dalam sepak bola dan mungkin itu adalah kekalahan yang buruk saat melawan Irak Tetapi kami terus melangkah maju dan saya pikir kami memiliki kualitas yang baik dalam tim kami Ujarnya Rafael menilai bahwa timnya dalam kepercayaan tinggi untuk meraih kemenangan di markas Filipina Terima kasih telah menonton!